Charles Oliveira siasati pertandingan ulang, tak ingin ulangi kesalahan yang sama. Charles Oliveira bangkit dari favela untuk menjadi superstar di Brazil dan merebut gelar juara kelas ringan UFC pada tahun 2021, namun perebutan gelarnya terhenti ketika ia menghadapi Islam Mahachev pada bulan Oktober 2022. Dubron sangat emosional menjelang pertarungan itu, dan sekarang, dengan UFC 294 di depan mata, dia bersumpah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Itulah satu-satunya pertarungan yang saya bicarakan sebagai omong kosong, pertarungan melawan Islam, kata Oliveira pada episode podcast tercacau Franca MMA Fighting minggu ini. Saya membuat kesalahan. Saya tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Kita hanya bisa melakukan kesalahan sekali dalam hidup. Ketika Anda melakukan kesalahan sekali, Anda tidak dapat melakukannya untuk kedua kalinya, jika tidak, Anda akan terpuruk tanpa henti. Saya tidak akan melakukannya lagi. Jika Anda melihat seluruh pertarungan saya, Anda akan melihat malam itu saya tidak bertarung 10% dari apa yang bisa saya lakukan. Bukan pembenci, bukan analis yang terus-menerus mengatakan omong kosong, tapi orang yang mengerti pertarungan. Jika Anda melihat semua yang saya katakan selama pertarungan saya, satu-satunya hal di mana saya sedikit dan mengatakan beberapa hal, berbicara omong kosong, adalah yang menentang Islam, dan saya tidak akan membuat kesalahan itu lagi. Oliveira akan bertanding ulang dengan Mahachev di tempat yang sama dengan pertarungan pertama mereka, Etihad Arena di Abu Dhabi, hampir satu tahun sejak Dubrons menderita kekalahan submission pada ronde kedua dari atlet berbakat asal Rusia itu. Oliveira mengatakan dia berencana untuk tiba lebih awal di Abu Dhabi untuk pertandingan ulang guna menyesuaikan diri, dan dia yakin bahwa dia akan menampilkan performa yang cukup baik untuk merebut kembali gelar. Kami ingin membuat sejarah, kata Oliveira. Islam itu sangat keras, pantas dihormati di dunia, ia berkembang pesat, tapi saya punya mimpi. Saya ingin menjadi juara lagi. Saya ingin terus membuat sejarah, menunjukkan kepada anak-anak favela bahwa jika Anda benar-benar percaya pada sesuatu, Anda bisa menang dalam hidup. Kami di sini untuk memecahkan rekor. Dari lubuk hati saya yang terdalam, saya hanya ingin bahagia, tambah Oliveira. Aku hanya ingin tampil dan bertarung, tahu? Untuk tampil seperti yang selalu saya lakukan dalam pertarungan saya. Jika saya tampil seperti yang selalu saya lakukan, pastinya akan menjadi pertarungan yang sangat berbeda, hasilnya tidak akan sama. Oh, apakah kamu haus? Apakah kau lapar? Tentu saja, saya siap untuk ini. Saya terlahir siap untuk membuat sejarah, namun yang terpenting saat ini adalah menjadi bahagia dan fokus. Kami punya banyak waktu untuk bertarung dan saya hanya ingin dekat dengan orang-orang yang benar-benar peduli pada saya, mereka yang akan mendorong saya untuk mencapainya. Mantan juara kelas ringan UFC itu mencatatkan 11 kemenangan beruntun dengan 10 penyelesaian dalam pertemuan pertamanya dengan Mahachev, dan sejak itu bangkit dari kemunduran gelar itu dengan KO pada ronde pertama atas Benil Darius. Dubron seawalnya mengatakan kepada media bahwa bulan Oktober akan terlalu dini baginya untuk menghadapi Mahachev lagi. Namun kini ia mengakui bahwa itu hanyalah sebuah taktik untuk mengalihkan pertandingan ulang kepertunjukan bulan November di Brazil. Terakhir kali dia mengatakan bahwa dia siap dan ingin bertarung di sini, di Brazil, dan saya mengatakan itu adalah hal yang luar biasa, kata Oliveira. Mereka tidak pernah ingin melakukan perlawanan di sini, dan itu terbukti sekali lagi. Banyak orang mengatakan saya perlu melatih mental saya untuk bisa bertarung dan menang di Abu Dhabi, lanjutnya. Banyak orang mengatakan saya belum siap untuk laga ini. Saya sedang dalam perjalanan saat ini dan melihat video Michael Chandler, Dustin Poirier, Justin Gaetje, dan Benny. Semuanya mengatakan mereka akan mengalahkan saya untuk pertarungan kami sebelumnya, dan Anda semua melihat apa yang terjadi. Tidak ada gunanya mengatakan, saya akan melakukan ini dan saya akan melakukan itu. Biarkan semuanya terjadi. Aku ingin menjadi diriku sendiri pada tanggal 21 Oktober. Aku ingin menjadi keren dan dekat dengan orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Jika UFC 294 berjalan sesuai keinginannya, Du Brons ingin mengulangi sejarah di UFC Sao Paulo dengan memasuki Ginasio Du Ibirapuera dengan sabuk ringan tersampir di bahunya. Seperti sambutan pahlawan yang pernah dilakukan Rio de Janeiro untuk Anderson Silva di UFC 179 pada tahun 2014. Ketika mantan juara bersiap untuk kembali setelah kakinya patah saat melawan Chris Weidman. Saya seharusnya menjadi petarung tamu, maka merebut kembali sabuk itu pasti akan menjadi hal yang sangat besar. Kata Oliveira, yang akan memiliki rekan satu tim yang berkompetisi dalam acara tersebut. Beberapa tahun yang lalu, saya berada di Rio de Janeiro dan lampu tiba-tiba mati dan Anderson Silva masuk dengan membawakan musiknya, dan saya banyak menangis hari itu. Saya ingat berpikir, itu akan terjadi pada saya suatu hari nanti. Saya berharap suatu hari nanti nama saya bisa sebesar namanya sehingga hal itu terjadi juga. Saya pikir Tuhan hanya memberi beban seberat yang bisa Anda pikul, dan saya yakin Tuhan membawa saya ke Abu Dhabi karena dia punya sesuatu yang berbeda untuk saya. Bulan yang sama, tanggal yang sama, sekali lagi menghabiskan hari ulang tahun ku di sana. Saya akan bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk mewujudkan hal ini. Kita akan membuat sejarah, saya akan menjadi juara jika Tuhan Yesus menghendaki. Lalu, kenapa tidak, kita mengadakan pesta besar pada 4 November di Brazil? Demikian informasi yang kami rangkum, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, Muay Thai, Boxing dan Kickboxing, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.